Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu wassalam Rasulillahi amma ba'nuh Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar anda di hari ini Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat dalam menjalani aktivitas hariannya Dan kita kembali di program acara kesayangan kita di podcast muslim di kesempatan kali ini Nah seperti biasa kita nanti akan ngobrol-ngobrol Bareng tamu kita atau narasumber kita berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk Ada pun hari ini ya Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Untuk itu langsung kita akan sapa Tamu kita yang telah hadir di studio Ada set muslim maslan ema Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah sehat nih set ya Alhamdulillah sehat-sehat orang Tuhan Masya Allah udah mulai jadi Tuhan Perasaan kemarin masih ngaku anak muda aja nih Masya Allah Masya Allah kemarin sempat ada sibuk berangkat ke Jakarta nih Ya kemarin ada konferensi ya di Bali Masya Allah Tentang khair umat umat umatan wasato Masya Allah Bagaimana menyatukan umat yang terpecah-pecah ini Masya Allah Ya semoga nanti setelah ini Semuanya bisa bersatu nih Seth Amin Masya Allah Tapi Ustaz ada beberapa pertanyaan yang masuk Tapi sebelum itu kita ajak dulu pemirsa sebentar Seth ya Boleh Nah pemirsa dimanapun Anda berada hari ini Di kesempatan kali ini Ya kami juga mengajak bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami Silahkan nanti hubungi kami di 061-7944282 Atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0852-7799-2202 Toi pesat Karena ini sudah memasuki penghujung tahun Dan hari ini bertepatan dengan tanggal 27 Desember Artinya beberapa hari yang lalu ada sebuah perayaan nih Pak Ustaz Dan Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan perayaan dari lebarannya non-muslim nih Seth Langsung saya akan bacakan nih Seth Ini pertanyaan ada dua Tapi nampaknya berkaitan Jadi semuanya akan saya baca nih Seth Boleh Panjang nih Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seth Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya mau bertanya nih Saya seorang pengrajin rotan Dan setiap hari saya memproduksi berbagai perabot berbahan rotan Nah jadi kebetulan kemarin nih Saya dapat pesanan untuk membuat tempat makanan berbahan rotan Untuk parsel natal dan juga tahun baru nih Seth Nah pertanyaannya apakah saya termasuk mendukung kegiatan tersebut nih Seth Lantas bagaimana dengan uang yang saya hasilkan dari jual beli tersebut Seth Apakah itu haram dan saya keluarga konsumsi bagaimana Seth Dan mohon jawabannya Seth karena saya masih awam Yang pertama Seth Yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya adalah seorang pedagang Dan setiap hari saya berjualan sarapan Dan kebetulan kemarin tetangga saya minta tolong dimasakin lontong Dan lain-lain untuk makanan hari raya mereka saat natal Nah pertanyaan saya apakah saya salah membantu mereka Pak Ustaz Dan apakah saya termasuk golongan mereka Dan apakah uang yang saya terima dari mereka itu haram Dan kemudian sebagaimana ucapan terima kasih Selain upah mereka juga memberi sedikit uang kepada anak saya nih Pak Ustaz Nah bagaimana seharusnya sikap saya nih Pak Ustaz Saya bingung karena tetangga saya sangat baik terhadap saya Takut untuk membuatnya sakit hati Pak Ustaz Ya terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Alhamdulillah wa ba'at Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala dan pendengar radio Dimanapun kita berada Pertama di dalam Islam ada yang dikenal dengan al-wala wal barok Atau bagaimana kemudian menenamkan kecintaan kepada komuslimin Dan menenamkan kebencian kemudian ketika kita bertemu dengan mereka Bukan berarti pemahaman ini adalah pemahaman radikal bukan Akan tetapi seberapa besar kecintaan kita kepada komuslimin yang harus ditanamkan dan adanya kebencian karena beda pemahaman kepada non muslim Dan ini adalah yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya agama kita dan agama kita dan agama mereka agama mereka Adanya pemisahan Menunjukkan adanya perbedaan Dan perbedaan itu bukan kemudian dipahami kemudian kita harus membunuh Kemudian ketika kita bertemu kemudian kita harus memukulnya dan sebagainya Ini yang harus dipahami Nah penanaman kecintaan ini adalah bentuk ibadah Karena kecintaan kepada komuslimin adalah ibadah dan kebencian kepada non muslim adalah bentuk ibadah Nah sama juga dikatakan bahwasannya agama yahudi Agama-agama orang nasrani adalah adu kata Allah subhanahu wa ta'ala adalah musuh Menunjukkan kita itu harus adanya kebencian di dalam hati yang ditanamkan Nah bagaimana kah hukum ini Hukum tentang jualan makanan atau jualan peralatan seperti parsel dan sebagainya Pertama harus dilihat Pada asalnya bahwasannya usaha baik makanan ataupun sesuatu yang dijual adalah pada asalnya mubah Pada asalnya mubah Ketika kita menjual kerajang rotan ataupun makanan yang normal biasa Yang normal biasa kita lakukan Maka ketika itu singgah misalnya contohnya orang-orang yang mau membeli untuk makanan nanti mereka di gereja misalnya Atau ada perayaan misalnya Mereka beli yang biasanya kita jualan kemudian mereka mampir tiba-tiba borong lontong kita tadi misalnya Diborong misalnya beli beberapa porsi apakah boleh makanan secara hukum dibolehkan Karena melihat kepada asalnya Akan tetapi ketika kita memang membuat lontong atau parsel ini dalam rangka untuk mencari misalnya Mencari orang-orang yang lagi natalan misalnya kemudian kita menjual maka disini dikatakan tidak boleh secara hukum Karena kita adanya tujuan secara khusus Memang kita mengadakannya adalah untuk kegiatan mereka Dan ini disinyalir dikatakan dalam ayat Allah SWT dikatakan dalam Al-Quran Kita itu diperintahkan untuk tolong menolong untuk mencari bertakwa kepada Allah kebaikan Dan jangan tolong menolong dalam bermaksiat kepada Allah SWT Dalam artian mereka ketika ingin melakukan perayaan adalah bentuk ibadah mereka Dan kita memfasilitasinya adalah bentuk ibadah dan membantu kepada mereka Maka ini disini dikatakan kalau seandainya memang kita kan kadang-kadang ada contoh misalnya Dalam perayaan kita saja misalnya ibadah Contoh ketika bulan puasa ini kayaknya banyak ini ketid tutup ya kan Nah makanya kemudian ketika kita jual Waktu bulan puasa karena mengambil kesempatan orang pada tutup Sehingga kita berjualan Ini kesempatan bagi kita peluang bagi kita Sehingga kemudian kata perolah lama gak boleh Tapi kalau normalnya kita jualan Tiba-tiba itulah untuk mencari kita makan Pada biasanya seperti itu Dan sekarang adalah momen bulan puasa kita masih jualan Apakah boleh maka secara hukum boleh Jadi itu yang harus diperhatikan Kalaupun dikatakan Kalaupun kita mengatakan bahwasannya aku gak Kenapa? Aku tidak akan menjual kepada tetangga tadi Tetangga yang order dan kebetulan mereka adalah perayaan misalnya Natalan Maka aku katakan mohon maaf Enggak aku jual maka itu lebih utama Tapi gak enak Ustaz Iya Apalagi tetangga Baik pula orangnya Ustaz Nanti gara-gara pesanan aja udah gak enak sama tetangga Iya Kalau makanya Pada asalnya kan kita tidak menghukumi berdasarkan Enak atau tidak kepada tetangga kan Karena tidak ada hukum dia menggunakan perasaan dalam hukum Islam Iya kan? Nah disini maka dikatakan Kalau seandainya memang kita rutin jualan Misalnya misalnya Setiap hari kita jualan Dan tetangga kemudian order Pak order saya mau beli misalnya 20 porsi Apakah kita juali maka jualilah Kenapa? Karena kita normal yang jualan Karena tidak tahu kita apakah hadiah untuk Natalan atau bukan dan sebagainya Tapi kalau dia ordernya sejak jauh hari misalnya dari awal Desember itu Iya Pak nanti tanggal 24 saya pesen ya Kalau bisa nanti 25 pagi itu udah selesai gitu misalkan Saya pesen 230 porsi dah lontong Boleh gitu Kita terima Kalau seandainya dia pesan dan kita biasanya nerima order kan Kita nerima orderan orang setiap waktu misalnya Apakah boleh maka secara hukum boleh Kecuali misalnya ada syarat-syarat tertentu Ya kan? Syarat-syarat tertentu yang kemudian itu adalah menyimpang Contoh misalnya dagingnya pakai daging tertentu misalnya Atau makan-makanan haram Atau kita menjual Kadang-kadang kan ada bentuk memang disiapkan untuk khusus dia Untuk bentuk peribadatan Contohnya apa? Contohnya misalnya adalah orang-orang yang jual sesuatu Dikatakan pak saya order ya Ini untuk sesajiannya misalnya Atau untuk apa ya Untuk penyembahannya misalnya Maka apakah boleh maka secara hukum ini tidak boleh Karena apa? Karena kita membantu untuk satu hal peribadatan Kalau jualan makanan Jual sesuatu yang normal misalnya Dan kita tidak ada niat untuk menjual Dikhususkan untuk agama tertentu misalnya Kita jual-jual kue misalnya Jual pakaian misalnya Normal saja Maka secara umum apakah boleh? Maka secara hukum boleh Namun kata para ulama Kalau seandainya kita bisa menolaknya Kita tidak mau menerimanya Karena bentuk loyal Bentuk loyalnya Maka secara hukum Dikatakan maka itu lebih utama Karena Sebagian mengatakan ranah ini adalah ranah subuhan Ranah ini adalah ranah subuhan Itu yang dikatakan sebagian para ulama Allah Ustaz bukannya dulu juga Nabi SAW juga bermuamalah ini Sama orang Yahudi Sama orang Nasrani Jual beli juga sama mereka Ini bagaimana Seth? Ya makanya dikatakan Secara umum Ini adalah Masalah tentang Jual beli Adalah dikatakan Diperkarakan Perkaranya adalah Dibolehkan Contoh misalnya dikatakan Rasulullah SAW Meminjam Minjam uang Dan sebagian adalah Jual beli kepada orang Yahudi Dikatakan Rasulullah melakukan transaksi Atau kadang-kadang minjam Bahkan dikatakan Sampai dirinya itu adalah Dikatakan Baju besinya tergadai Masian Di orang Yahudi Menunjukkan Rasulullah Melakukan transaksional Ketika baik bisnis Atau pinjaman uang dan sebagainya Kepada non muslim Pada orang Yahudi Apakah Rasul tahu itu? Tahu Maka dikatakan ini bentuk Bahwasannya ketika hubungan bisnis Dikatakan hubungan transaksional Bagi orang yang jual beli ini Dikatakan secara hukum adalah boleh Bagi muslim kepada non muslim Atau non muslim kepada muslim Jadi kita boleh beli barang Kepada orang non muslim Boleh-boleh Atau kita menjual barang Kepada non muslim Boleh-boleh Baik mereka orang Yahudi Atau nasirah ini Maka secara hukum boleh Ini hukum asalnya Nah Beda misalnya Kita menyiapkan Yang pada hukum asalnya Jual beli boleh Kemudian kita misalnya Menjual dupa-dupa Untuk ibadah Misalnya Peribadatan agama lain Karena Ini misalnya Agama tertentu Misalnya Bayi Hindu Misalnya Ini mereka itu kan Buddha Banyak perayaan Dia menggunakan dupa Oke ini Peluang ya Kemudian dijual dupa Boleh? Maka secara hukum Tidak boleh Karena secara mutlak Dia adalah Menjual sesuatu Untuk Membantu Peribadatan orang lain Tapi Ustaz Kembali ke Kisah Nabi tadi Pak Ustaz Kisah Nabi tadi adalah Menggadaikan baju besinya Kepada orang Yahudi Dan kita tahu Baju besi itu Bukan untuk hiasan Baju besi itu Bukan untuk pajangan Melainkan kan untuk Atribut perang Bukannya juga Nabi dulu pernah berperang Dengan orang-orang Yahudi Dari Bani Qurayza Nah ini bagaimana Apakah Ustaz Rasul juga Memfasilitasi Orang-orang Yahudi Nah disini kan Rasul ketika Menggadaikan baju besi Adalah bentuk Satu Menunjukkan bahwasannya Jaminan Itu adalah Sesuatu yang bernilai Dengan kadar yang Dipinjam Ya kan Sesuatu yang dipinjam Apakah itu digunakan Untuk perang Enggak Karena biasanya Secara hukum logika Dikatakan Barang yang Dijaminkan Itu tidak Itu harus dijaga Baik pada zaman Rasulullah Ataupun sekarang kan Kita ini misalnya HP kita sebagai Jaminan HP itu kemudian Gak dipakai orang Dimainkan Kenapa? Karena mereka berisiko Bagi mereka Untuk menggantinya Nah ya kan Bukan berarti kemudian Ketika diberikan Rasulullah itu Baju perangnya Nanti digunakan untuk perang Enggak Itu bentuk jaminan Maka dikatakan Marhunah Kata dalam Sebuah teks Hadisnya Dikatakan Baju Rasulullah itu Tergadai Digadai Berarti menunjukkan Dia akan menjaganya Karena apa? Karena itu Sebagai jaminan Itu dia mas Allah Oke Kita rehat dulu Insya Allah Nanti kita akan Lanjutkan kembali Nah pemirsa Dimanapun anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah Jeda berikutnya Kami akan kembali Kita bersama kami Di podcast muslim Jangan lupa Pemirsa Kita kembali lagi Di podcast muslim Dan bagian Dengan bergabung Bersama kami 061-79-44282 Gimana? Sudah ada telpon? Oke kita angkat dulu Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Pertanyaan ini Bu Memuna Ya Pak Ustaz Saya ini Minta tolong Pak Ustaz Minta tolong Doakan Buat saudara saya Sedang malam Kehutahan Tahun depan Dia sudah Memberkata Jika Pak Ustaz Oh iya Bu Seperti tahun Melalui Doakan Apa Ustaz Berduakan Kebukan Masalah Dan ini Pertanyaan saya Ada yang kedua Jadi kan Minta tolong Pertanyaan saya ini Pada Suami istri Sudah bercerai Punya anak satu Setelah itu Satu bulan Bercerai Jatuh sakit Yang laki tadi Suami tadi Jatuh sakit Katanya Dia Ngomong ke ibunya Anaknya Tidak boleh Ikut ibunya Nanti Kalau dia Sudah meninggal Setelah Tiga hari sakit Kebetulan Bapak Sudah meninggal Pertanyaannya ini Pahusat Apakah itu Termasuk Wasiat Atau Apa Misalnya Iya Itu aja Dia melarang Ikut nenek Dari ibunya Ikut ibunya Setelah itu Tinggal Tidak tadi Meninggal Itu pesannya Itu saja Pahusat Assalamualaikum Assalamualaikum Ada pertanyaan Pahusat Tapi doanya Dulu tadi Sudah Mudah-mudahan Keluarga ibu Yang ingin Berangkat haji Mudah-mudahan Dimendahkan Allah Amin Amin Oke Ada Sepasang Suami Istri Sudah Kodarullah Sudah tidak cocok Cari Dan anaknya Satu Anaknya Ikut suami Dan Kodarullah Suaminya Tersebut Sakit Keras Sebelum Meninggal Dunia Dia berwasiat Dia berbicara Sama teman Saudaranya Nanti kalau aku mati Anakku jangan kasih sama Ibu Ataupun sama keluarga Ibu Pertanyaannya Apakah ini sebuah Wasiat Pak Ustad Atau bagaimana Pertama harus dilihat Masalah tentang Perkataan Seorang Suami Kepada Keluarganya Disini dikatakan Ketika itu Nanti kalau saya meninggal Jangan dikasihkan Nah disini Harus dilihat Ketika Dia mengatakan Memang Dikatakan Bahwasanya Yang bertanggung jawab Terhadap anak itu Adalah suami Ketika bercerai Siapakah orang yang Paling bertanggung jawab Kepada anaknya Untuk memberikan nafkah Maka dikatakan Adalah seorang ayah Jadi tidak ada putusnya Antara Anak dengan orang tua Dan kewajiban Seorang ayah Tetap saja memberikan nafkah Biarpun dikatakan Memberikan kepada Mantan istri itu Tidak ada kewajiban Sudah putus dia Tapi kepada anak Tidak ada Dan yang bertanggung jawab Siapa suami Ketika suami Meninggal Dan punya anak Siapakah yang Bertanggung jawab Maka adalah Alifarisnya Walinya Dan sebagainya Nah kewajiban itulah Yang kemudian harus Mendidiknya Nah Kalau dia mewasiatkan Jangan dikasihkan Tidak apa-apa Secara umum Karena apa? Karena itu adalah Tanggung jawab dia Siapakah yang kemudian Yang merawat Setelahnya adalah Orang-orang Yang Di sekitarannya Adalah mereka Keluarganya Mereka walinya Itu adalah Yang harus Dipahami Jadi kalau Misalnya dia punya Orang tua Orang tuanya lah Kakeknya lah Yang bertanggung jawab Kepada cucunya Berapa cucunya Itulah tanggungan Kakeknya Menjadi tanggungannya Kalau seandainya Tidak sanggup juga Bagaimana? Apakah kemudian Boleh untuk Menjadi Kepada istrinya Maka dilihat Masalahannya Kalau seandainya Terlantar Pendidikannya Tidak baik Sebagainya Sementara di Istrinya misalnya Di ibunya Itu baik Maka dikatakan Maka boleh saja Karena dikatakan Disini bukan bentuk Kadang-kadang dia bukan Bentuk wasiat Seperti ini Bukan aku Mewasiatkan Kenapa? Karena dia akan Wasiat itu akan Bisa jadi Memutuskan Silaturahim Satu Yang kedua Dikatakan Kadang-kadang Ada faktor ego Antara Ketika Bercarinya Suami dengan Istri Masing-masing Punya ego Ego Kayaknya Sama aku Harus dia Lebih bahagia Ketika Dikatakan Jangan Dengan Jangan Dirawat Di sana Atau Bersama Dengan Ibu Mereka Kadang-kadang Bukan ini Bentuk wasiat Maka dilihat Ketika memang Dia mengatakan Bentuk wasiat Ketika ingin Meninggal Bentuk wasiat Kadang-kadang Ada cerita Waktu emosi Waktu normal Belum ingin Meninggal Misalnya Dia katakan Nanti kalau Saya meninggal Ini anak-anak Gak boleh lah Misalnya Atau Jangan Sekali-kali Dia bersama Dengan Istriku Kenapa? Karena faktor ego Saja Kalau itu Yang dibangun Dan kita Melihat Masalahnya Adalah Dia bersama Dengan Ibunya Kadang-kadang Ada Kecenderungan Anak Itu Kepada Ibu Secara psikologi Kalau enggak Kalau kita pisahkan Misalnya Nanti dia akan menjadi Keluarga yang Broken home Keluarga yang rusak Secara mental Misalnya Maka lebih masalahnya Adalah diberikan Kepada Sang Ibu Itu yang harus Dilihat Kalau memang Wasiatnya Dia adalah Bentuk Wasiat Yang ditekankan Kepada keluarga Dan keluarganya Sanggup Maka jalankan Maka dilihat Ditimbang Mana masalahnya Untuk Anak Untuk Anaknya Karena Itu adalah Bentuk Daging Dari Ibu Sang Ibu Itu yang harus Diperhatikan Allah Tepes Ya Nampaknya sudah ada Penelpon yang masuk lagi Kita angkat lagi Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa dan dimana Mulau Ustadz Mulau Silahkan Ustadz Iji bertanya Tapi Ini gak pakai Tema Kak Ustadz Ya sebenarnya Ada temanya Tapi gak apa-apa Nanya aja Oh iya Ini Kejadiannya Kemarin Ustadz Saya pas Sholat Juhur Saya kan Sebelum Juhur Sudah tidur Tapi Pas saya Sholat Juhur Jadi kan Saya sebelum Salam Kan doa Perlindungan Dari Dajjal Itu Jadi Saya ngerasa Kayaknya saya Sudah salam Ustadz Lepas baca Itu Tapi Rupaya saya tertentak Ustadz Rupaya saya Belum salam Belum salam Ke kanan Dan ke kiri Ustadz Jadi itu Gimana Ustadz Sah gak ya Sholatnya Berarti Sholatnya Belum Ditutup Dengan salam Tapi udah Pigi gitu Enggak Gini Kan saya Sholat Udah Tahiat akhir Kan baca Doa Akhirnya Di doa Perlindungan Dajjal Nah saya Pas posisi Saya baca Itu Saya sepertinya Itu udah salam Rupanya saya tertidur Ustadz Tidur di sholat Eh pas baca Doa Dajjal Itu aja Ustadz Saya sadarnya Itu Kayaknya kan Udah salam Baca Doa Dajjal Itu kan Saya salam Rupanya Saya tersentak Disitu saya Belum salam Rupanya Ustadz Kodinya saya Masih Posisi Masih posisi Itu Duduk Itu Tadi Tapi belum Melakukan salam Saya tersentak Baru Astagfirullah Itulah Baru saya Assalamualaikum Baru Kekan ke kiri Gitu Ustadz Itu gimana Oh tersentak Dari tertidurnya Kemudian salam Tapi salamnya Udah dilakukan Belum Banyak saya mimpi Kalau saya sedang Melakukan salam Setelah saya Tersentak Baru Posisi saya Masih Rupanya Belum Melakukan salam Pokoknya Pas Baca itu Memang saya Tertidur Berapa jam Tidurnya Ustadz Baca itu Baca itu Ustadz Tidur 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 Kemudian Tertidur Tanpa Sengaja Tertidur Tidur Tidur Baru Saya Biasa Doa Sebelum salam Di situ Saya Tidur 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 Terus Ibu Setelah itu Perasaan Sudah salam Terus Ibu Melakukan salam Atau Setelahnya Saya Salam Lagi Akhirnya Tidur 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 Baca Doa Itu Kayak Udah Salam Rupanya Belum Mohon Penjelasan Ustaz Jangan sampai Terulang lagi Ustaz Padahal Udah nyenyak Tidurnya Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Orang Harus minum Minum Obat Tidur Tidur Ini Salat Bisa Ketidur Ini Gimana Apakah Batal Ya Secara Hukum Pertama Bawasanya Salam Itu Bagian Dari Rukun Maka Dikatakan Salat Itu Adalah Dikatakan Solat Itu Adalah Dimulai Dengan Takbir Dan Diakhiri Dengan Salam Jadi Kalau Ada Orang Yang Gak Salam Misalnya Solat Maka Solat Gak Sah Biarpun Dengan Suci Sahwi Karena Ini Bagian Darukun Sama Juga Ketika Orang Allahu Akbar Gak Ada Takbir Yang Pertama Bagi Orang Yang Mampu Beda Misalnya Dengan Orang Yang Gak Bisa Mengangkat Tangannya Kan Beda Ketika Sakit Nah Maka Salam Itu Bagian Dari Rukun Ketika Rukun Tidak Dilakukan Maka Batalah Solat Itu Yang 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 Kedua Kasus Ibu Tadi Tertidurnya Apakah Kemudian Membatalkan Tidak Ketika Tertidur Bukan Kemudian Tertidur Dengan Nyenyak Dengan Mengorok Sambil Ngorok Atau Sambil Terbaring Misalnya Maka Itu Batal Maka Itu Harus Diulang Namun Ketika Kadang Kadang Saking Capek Lelah Misalnya Atau Dengan Aktivitas Yang Luar Biasa Kemudian Datang Waktu Subuh Atau Datang Waktu Solat Itu Kemudian Kita Tanpa Sadar Tertidur Ketika Bayi Berdiri Atau Duduk Apakah Membatalkan Tidak Nah Kita Perasaan Itu Sudah Doa Kemudian Perasaan Sudah Salam Perasaan Itu Tidak Bisa Dibangun Kebenarannya Tapi Kemudian Ketika Umum Aulat Misalnya Dikatakan Ketika Ragu Sudah Salam Atau Belum Dalam Mimpi Perasaan Sudah Salam Atau Dalam Hayalannya Sudah Salam Maka Kemudian Dilanjutkan Dengan Salam Tadi Kan Tetap Ditutup Dengan Salam Maka Secara Hukum Solat Beda Kalau Terakhirnya Dia tidak Melakukan Salam Maka Solatnya Harus Diulang Dan Tidak Boleh Itu Dia Oke Terima kasih Atas Jawabannya Dan Kembali Kami Ajak Bagi Pemirsa Dan Pendengar Yang ingin Bergabung Bersama Kami Di 061 79 4282 Atau Bisa Melalui Pesan Whatsapp 08 52 77 99 2202 Kami Tunggu Ini Dan Gimana Sudah Bisa Rehat Oke Sudah Kita Rehat Dulu Sudah Oke Insya Allah Nanti Kita Lanjutkan Kembali Karena Ada Beberapa Berita Penting Berkaitan Dengan Masalah Toleransi Saya Mohon Tentang Komentar Dari Sudah Bagaimana Oke Pemirsa Jangan Kemana Mana Karena Setelah Ini Kita Kembali Bersama Kami Di Podcast Muslim Alhamdulillah Alhamdulillah Pemirsa Kita Kembali Lagi Di Podcast Muslim Dan Di Kesempatan Kali Ini Kita Masih Mengajak Bagi Anda Ingen Bergabung Di 06179 442 82 Atau Bisa Melalui Pesan Whatsapp Di 08 52 77 99 2202 Tapi Kita Lanjut Lagi Saya Ada Baca Beberapa Berita Di Internet Berkaitan Dengan Hari Natal Dan Toleransi Beragama Pertanyaannya Ini Berita Pertama Ini Ramaikan Suasana Natal Umat Muslim Di Kabupaten Sika Ikut Pasang Pohon Natal Di Sekitar Rumah Di Rumah Kita Islam Pasang Pohon Natal Kemudian Ini Juga Ada Indahnya Toleransi Remaja Muslim Bantu Hias Pohon Natal Di Salatiga Membantuin Gotong Royong Kemudian Juga Bahkan Dari Masjid Toleransi Beragama Masjid Ini Pasang Pohon Natal Raksaksa Gak Gak Saya Bacain Beritanya Cuma Judul Kemudian Juga Ada Ya Di Kupang Toleransi Di Kupang Dewan Masjid Indonesia NTT Partisipasi Berpartisipasi Untuk Buat Pohon Natal Juga Walaupun Gak Di Masjidnya Tapi Dari Dewan Masjidnya Juga Buat Dan Banyak Lagi Rata Rata Seperti Itu Di sekolah Juga Bantu Orang Non Muslim Bantu Orang Non Muslim Untuk Buat Pohon Natal Apakah Ini Sebuah Toleransi Atau Mungkin Bagaimana Seharusnya Bagi Seorang Muslim Mengenai Toleransi Kalau Kita Melihat Perkembangan Akhir Akhir Ini Toleransi Yang Ditanamkan Adalah Toleransi Yang Kemudian Melampaui Batas Toleransi Ini Adalah Kita Menghargai Orang Lain Ketika Menjalankan Ibadahnya Dalam Artian Kita Tidak Mengganggunya Atas Keyakinan Yang Dia Pahami Dan Dia Menjalankan Ibadah Yang Mereka Pahami Yang Mereka Yakin Bukan Berarti Kemudian Kita Ikut Serta Ini Kadang-kadang Kita Merasa Adanya Keterbalikan Keterbalikannya Gimana Kita Yang Kemudian Ikut Serta Misalnya Membantu Mereka Ada Nggak Terbaliknya Nggak Ada Nggak Orang Kristen Misalnya Bantu Buat Kubah Masjid Kemudian Membuat Rumah Ibadah Atau Perayan-perayan Ketika Lebaran Nggak Jadi Adanya Salah Di Dalam Memahami Toleransi Dan Ini Yang Kita Kemudian Kita Cukup Sesalkan Di Tengah-tengah Komuslimin Menanamkan Toleransi Adalah Menanamkan Pemahaman Plural Adalah Menyamakan Semua Agama Adalah Kemudian Bagaimana Kita Secara Bersama-sama Kita Merayakan Secara Bersama Apa Yang Ada Di Dia Itu Adalah Milik Kita Dan Yang Ada Di Kita Itu Adalah Milik Dia Itu Nggak Benar Jadi Bukan Penanaman Toleransi Yang Sebenarnya Akan Tetapi Adalah Pemahaman Penanaman Pemahaman Pluralisme Jadi Menganggap Semua Itu Sama Semua Itu Milik Kita Bersama Dan Agama Itu Sama Dan Itu Tidak Benar Jadi Ini Penanaman Ada Indikasi Dikatakan Ada Indikasi Yang Kita Dapatkan Di Hampir Semua Penanaman Tentang Toleransi Adalah Penanaman Pluralis Bagaimana Kemudian Agar Oh Biasa Kita Mengucapkan Selamat Sementara Kata Umar Bin Khotab Dikatakan Ijtanibu Ada Allah Fi A'adim Umar Bin Khotab Maka Kata Umar Bin Khotab Jauhkanlah Dirimu Dari Perayaan Perayaan Agama Lain Apakah Membuat Pohon Natalnya Ataukah Membuat Tempat Peribadatannya Jadi Ini Urusan Ibadah Mereka Lebaran Mereka Hari-hari Besar Mereka Itu urusan Mereka Tidak Ada Dengan Kita Kenapa Karena Ini Ranahnya Adalah Akidah Sama Juga Kata Rasulullah S.A.W Wala Tabdau Bin Nasor Wala Yahud Bissalam Kata Rasulullah Jangan Memulai Kita Tidak Boleh Memulai Mengucapkan Salam Kepada Mereka Salam Itu Kan Adalah Ucapan Selamat Kesejahteraan Kepada Orang Yahudi Dan Nasor Kita Tidak Boleh Nah Ini Ranahnya Kita Mengucapkan Selamat Kita Membantulah Ini Perayaan Natalan Misalnya Atau Perayaan-perayaan Agama Lain Boleh Enggak Boleh Itu Bedanya Maka Kata Allah Subhanahu Wata'ala Agamamu Agamamu Dan Agamaku Agamaku Menunjuknya Ada Benang Merah Antara Perkara Agama Bukan Berarti Kemudian Ketika Agamanya Ada Hari Ahad Misalnya Kita Ikut Ke Gereja Hari Jumat Mereka Ikut Selat Jumat Perayaan Pembuatan Pohon Natal Kita Nyiapkan Kita Ini Kadang-kadang Yang Kita Pahamkan Ini Pemahaman Pluralis Yang Banyak Ditekankan Adalah Merasa Ketika Ketika Orang Islam Kita Habisi Hajar Habis-habisan Agar Dia Bisa Toleransi Kemudian Ikut Kepada Agama Masyarakat Misalnya Tapi Tidak Pada Kebalikannya Nah Ini Media Media Dan sebagainya Ini Dikatakan Mereka Itu Menghajar Komuslimin Agar Pluralis Ke Agama Lain Tapi Agama Lain Tidak Diajari Pluralis Ke Agama Islam Oke Ustaz Ini Kalau kita Bercermin Di Sejarah Dulu Bukannya Dulu Orang-orang Nasrani Juga Orang Yahudi Itu Yang Memerangi Orang Islam Nah Sementara Kita Disini Kan Mereka Tidak Memerangi Kita Apakah Itu Masih Tidak Boleh Kalau Kita Melihat Secara Pada Zaman Rasulullah Orang-orang Musyrik Kini Dalam Artian Orang Musyrik Ini Kenapa Bahasanya Kasar Bukan Orang-orang Kufar Dikatakan Kenapa Kalian Mencaci Maki Bukan Kita Bukan Mencaci Maki Mereka Yang Harus Dipahami Ini Bahasa Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Orang Kafir Dikatakan Orang Kafir Itu Orang Yang Tidak Menyebah Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Penyebutannya Bukan Berarti Kemudian Kita Bilang Muslim Non-Muslim Sama Logikanya Nah Disini Dikatakan Orang-orang Kafir Dikatakan Ada Jenisnya Orang Kafir Yang Kemudian Harbi Yang Memerangi Jangankan Orang Kafir Kalau Kita Disini Misalnya Ada Orang Yang Berbuat Onar Saja Apakah Kalau Kita Boleh Menghentikannya Boleh Secara Umum Ada Orang Yang Datang Ke Rumah Ingin Mengaca Rumah Apakah Yang Kita Lakukan Kita Katakan Kita Hentikan Dia Kalau Bisa Kita Keluarkan Rumah Atau Kita Panggil Satpol PP Atau Kita Panggil Polisi Agar Tindakannya Berhenti Itu Mungkin Satu Agama Apalagi Kemudian Muslim Yang Datang Kemudian Memerangi Kita Apakah Tidak Boleh Kita Perangi Logikanya Ada Misalnya Negara Lain Ngelempar Bum Nuklir Ke Negara Indonesia Boleh Nggak Kita Perangi Mereka Kita Boleh Kita Membelet Tanah Air Kita Nah Yang Kedua Ada Disini Ada Yang Dia Kemudian Setelah Harbi Ada Yang Disebut Dengan Kafir Zimbi Yang Di bawah Kendali Yang Menjaga Keamanan Maka Bahkan Dikatakan Rasulullah Dikatakan Bahwasanya Aku Menjadi Jaminannya Kata Rasulullah Bahwasanya Aku Akan Menjadi Jaminan Bagi Mereka Yang Kemudian Kafir Ini Bukan Yang Memerangi Jadi Menunjukkan Ketika Mereka Menjalankan Haknya Menjalankan Ibadahnya Mereka Kita Hormati Mereka Kita Berikan Hak Mereka Bukan Berarti Kemudian Oh Muslim Kemudian Harus Kita Perangi Bukan Itu Pada Zaman Rasulullah Terjadi Maka Katanya Orang Yang Kemudian Memerangi Mereka Dan Mereka Adalah Kapirnya Zimmi Orang-orang Yang di bawah Nahungan Ya kan Karena Negaranya Negara Islam Yang mereka Yang mau Embayar jizyah Misalnya Orang-orang Yang taat Orang-orang Yang Tentram Ini dikatakan Mereka Ini adalah Tanggungannya Orang-orang Muslim Yang lain Mereka 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 Sebagai Tameng Tapi Bukan Berarti Sebagai Tameng Kemudian Rasul Ikut Ke Gerejah Rasul Ikut Ke Tempat Ibadah Bukan Atau Rasul Membantunya Bukan Tapi Mereka Diberikan Ruang Untuk Beribadah Dan Kita Adalah Menjalankan Ibadah Kita Masing-masing Bukan Maka Ditekankan Bahwasannya Toleransi Bukan Pluralisme Terima kasih Atas Jawaban Waktu kita Sudah habis Masih ada Beberapa Pertanyaan Lagi Tapi Kita Simpan Aja Insya Kita Lajikan Besok Nah Pemirsa Dimanapun Anda Sampai Di Perjumpaan Kita Dan Sampai Jumpa Di Pertemuan Berikutnya Dan Kami Masih Mengajak Bagi Anda Yang Ingin Menginfakan Harta Anda Untuk Jalan Dakwah Salam Televisi Dan Radio Risalah FM Silahkan Kirimkan Tunggu Partisipasi Antum Semuanya Dan Sampai Jumpa Di Esok Hari Tentunya Di Jam Yang Sama Dari Jam 6 Pagi Sampai Dengan Pukul 7 Pagi Waktu Indonesia Bagian Barat Dan Akhir Kata Saya Mohon Undur Diri Dari Layar Kaca Anda Dan Ruang Dengar Anda Kami Tutup Dengan Subhanallah Allah Mabiham Dikasya Do Allah Ilah Anta Astagfirullah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai